Selamat pagi semuanya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan waktu buat saya untuk ber-sharing bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya. Pertama-tama saya mau kenalkan juga nama saya Vita, suami saya yang di sana namanya Pak Agus, jadi kalau ketemu saya tolong di Sapa. Saya ketemu Pak Gembala ini secara kebetulan, pertama kali saya ketemu Pak Beneta itu di Soho, ya Nyo Soho, karena kebetulan juga saya mau menikah. Ini juga keajaban Tuhan, saudara-saudara, di umur saya yang cukup berumur. Saya tidak pernah kepikir. Di usia saya yang 45 tahun, saya bakal menikah, ya. Karena pengalaman hidup saya, saudara. Sebelum saya kenal suami saya ini sudah 16 tahun. Hanya teman, saudara. Tidak ada namanya TTM, itu tidak ada. Saya itu sebelum ketemu suami saya ini, saya sudah punya pacar, saudara. Pacar saya ini keren, saudara. Sixpack. Dan saya buka usaha bareng-bareng sama dia, saudara. Perusahaan. Tapi, saudara, akhirnya saya ditinggalin, saudara. Udah gitu, dia menikah sama orang lain. Bukan itu saja, saudara. Perusahaan yang kita bangun sama-sama, dia ambil uang banyak di usaha saya yang sama-sama ini. Akhirnya saya bilang begini sama dia, yaudah, kamu jual perusahaan ini ke saya. Dia setuju, saudara. Setelah dia jual ke saya, akhirnya tahu gak apa dia? Setelah saya tanda tangan jual beli, akte, saya dipilotkan sama orang ini, saudara. Dipilotkan di pengadilan Jakarta Pusat. Saya dilaporin ke Polda. Banyak sekali. Di saat saya, begitu banyak masalah dalam hidup saya. Teman saya yang sudah lama kenal, dia ngajakin saya, yuk kita ketemuan. Saya bilang, waduh, saya banyak masalah dalam hidup saya. Tapi gak apa-apalah kamu datang karena teman lama. Kita ngobrol-ngobrol, saudara. Setelah tiap hari dia ketemuin saya. Jadi, pertama-tama hari Jumat, saudara. Hari Jumat ini, dia ketemuin saya, nothing happened, saudara. Hari Sabtu, saudara, dia mau ketemu saya lagi. Gak to man-to man ya. Dia tuh mau begitu. Dulu saya berteman sama dia aja, saya suruh naik grab kalau ketemu, saudara. Dia gak mau jemput saya. Dia pagi-pagi teks saya hari Sabtu. Eh, mau kue gak? Saya kenal dia 16 tahun, saudara gak pernah dia ngasih saya apa-apa. Gak pernah. Dan to man-to man ya, dia mau ngasih saya kue. Dia, ya boleh juga. Saya bilang gitu. Saya gak tahu kue apa, saya google. Saya mau kue ini sama kue ini. Akhirnya, dia anterin, saudara. Dia gak pernah. Namanya nganterin saya tuh gak pernah. Singkat cerita, hari Senin, dia kan super sibuk, saudara. Bisa-bisanya Senin itu, dia ngajakin saya apa? Yuk kita lunch. Saya sibuk, saya bilang gitu. Ya udah, saya samperin kamu ke kantor kamu. Saya bilang, hmm, tumben ini. Pasti ada rempeye ini. Ada udang dibalik rempeye. Akhirnya, dia ngajak saya makan siang. Nothing happened, saudara. Abis gitu, dia bilang, eh, nanti malam kita dinner yuk. Terus udah gitu, ya boleh. Dia datang ke saya, saudara. Sore, dia bawa bunga, saudara. Waktu saya buka, saya kaget. Iya kan? Kok bisa? Dia bawain saya bunga. Bunganya, belinya di pinggir jalan lagi, saudara. Pakai aluminium foil. Terus udah gitu, saya tanya. Dia ngomong begini sama saya. Kamu kan berteman sama saya sudah lama. Yuk, kita bersama. Saya kan bingung, saudara. Dia teman saya, dia mantan-mantan saya, tahu semua, saudara. Terus udah gitu, udah. Setelah itu, saya bilang, yaudahlah. Oke. Gak lama saya dikawinin, saudara. Padahal saya tidak pernah kepikir, makanya Tuhan kita itu baik. apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Saya udah kepikiran, waduh, saya bakal jadi perawan tua. Ternyata Tuhan gak izinkan itu terjadi. Jadi, untuk yang muda-muda di sini, jangan putus asa. Umur saya 45 tahun, masih bisa menikah. itu adalah keajaiban, miracle yang Tuhan berikan kepada saya akhir-akhir ini. Barusan terjadi. Oke. Makanya, khotbah, eh khotbah, ini bukan khotbah ya, kesaksian saat ini, saya mau berikan miracle from heaven. Ya kan? di tahun 2003, saudara, saya kena liukimia. Saya kemo di Singapura, sampai udah botak kepala saya. Terus, karena sudah menyebar cancer marker saya sangat tinggi, saya bilang, karena kan kalau di kemo itu sakit. Mual. Ya, saya bilang sama ibu saya gini, mah, udah gak kuat lagi. Saya mau pulang. Mati-mati di Indonesia, saya bilang gitu. Oke, akhirnya saya pulang. Ke Indonesia, saudara. Setelah itu, namanya usaha, saudara, ke Tepeko, ke Dukun, supaya cari kesembuhan. Ya, saya dibawa kakak saya ke orang pinter, supaya sembuh. Ya, tapi tidak sembuh, saudara. Kebetulan, saya punya kakak saya, namanya Agus juga, sama kayak nama suami saya. Dia juga gembala. Terus, dia bilang begini sama saya, ayo kita ketemu pendeta Tony Daud. Ya, kebetulan Pak Tony Daud itu mau KKR di Amerika. Saya bilang, oke. Saya bilang, oke. Akhirnya, malam jam 7 malam, saya dibawa ketemu Tony Daud. setelah saya ketemu Tony Daud, Tony Daud itu pegang kaki saya, saudara. Wah, ini hawanya beda sama yang lain, katanya. Kok bisa? Saya bilang gitu. Kamu kena kutuk alam kubur. Kamu kena kutuk alam goib. Kenapa? karena orang tua saya, saudara, suka percaya sama benda-benda gaib kayak keris, kayak tombak, dan lain-lain. Juga percaya, namanya perdukunan itu percaya sekali. Ya kan? Itu, oleh karena itu, saya itu kena kutuk ya, menurut pendeta Tony Daud. Terus, dia bilang begini sama saya, kamu tuh harus berdoa, minta kesembuhan, supaya dipatahkan semua kutuk-kutuk itu. Dalam hati saya, saya datang ke dia, supaya untuk diberikan kesembuhan, tapi saya suruh minta sendiri sama Tuhan. Akhirnya, dia bilang begini, yaudah saya doain kamu, ya kan? Tapi, kamu harus berdoa puasa Daud. Dia bilang, puasa Daud. Puasa Daud tuh seperti apa? Saya harus puasa 40 hari. Ya, suruh berdoa jam 12 malam, satu jam, saat teduh, jam 4, jam 5, satu jam, jam 12 siang, satu jam. Tapi, saya hanya makan sayur, saudara, selama 40 hari. Dan minum air putih. Namanya, orang mau mati, saudara. Apapun kita lakukan, benar gak? Akhirnya, saya ikutin apa yang dikatakan Tori Daud. Tapi, saya bingung, Tuhan. Saya bingung, ini saya berdoa, berdoa satu jam, ini berdoa apa aja? Ya kan? Jadi, saya pecah, saudara. Satu jam itu, saya buat baca Alkitab, saya buat, pujian penyembahan, dan setelah itu, saya berdoa. Saya ingat sekali, waktu ibu pendeta, ngajakin saya, bu Vita, yuk kita kur. Jangan bu, yang lain bisa kabur, saya bilang gitu. Saya tidak bisa nyanyi. Tapi, karena itu, saya pakai YouTube, saudara, karena saya tidak bisa nyanyi. Tahu gak, saudara, kalau kita sakit, kita itu, sudah difonis, bahwa kita hidup, kita tidak lama lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya belum siap. Banyak hal, yang kita mau lakukan, di dunia ini, Tuhan, saya belum capai. Setiap kali, saya berdoa, saya selalu, mengetesin air mata. Karena ya Tuhan, ini bukan, waktunya. Tapi, saya percaya gini, saudara, ketika, kita minta, dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu, kasih. Apa sih, artinya surrender, saudara? Surrender itu, artinya, you giving up everything. Artinya, artinya apa ini? Artinya, menyerahkan, segala sesuatunya, dalam Tuhan. Tanpa apa? Ragu. Oh, nanti hasilnya begini, hasilnya begini. Tuhan, if you believe in Jesus, when you believe, you will receive it. Ya. Juga, begitu banyak, kita semua pernah, mengalami, up and down, dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya percaya, semua masalah yang terjadi dalam hidup saya. Saya percaya bahwa ayat-ayat Tuhan seperti bilang begini, God will open the way if there is no way. Artinya apa tuh? Kalau kita berserah, Tuhan itu bukakan jalan kita satu persatu. Selama saya sakit, keponakan saya itu teks saya saudara, umur baru 12 tahun. Coba nonton di Indus CRI, ada di puter movie The Patient of Christ saat itu, tentang kebaikan Tuhan di kayu salib. Nah, waktu itu saya bilang sama keponakan saya, buat II, hidup adalah berkat. Mati adalah keuntungan. Tuhan gak pernah izinkan. Rambut kita jatuh. Salibun. Tanpa seizin Tuhan. Setelah saya kirim SMS, zaman dulu belum ada namanya WA atau BBM, saya kirim tuh teksnya. Nah, ponakan saya ini kan tinggal sama cici saya, sama kakak saya perempuan. Setelah itu saudara, setelah saya kirim itu, semua telpon saya nangisin saya saudara. Saya belum mati aja ditangisin. Itu makin stres saudara. Jadi, intinya setelah saya lakukan doa 40 hari, dan lebih, ibu saya bilang begini, kalau panggil saya, saya kan orang Jawa. Nih, yuk kita check up lagi yuk. Terus nanti aja mah, gak apa-apa lah. Coba aja katanya. Akhirnya saya ke peluit, rumah sakit peluit. Saya tes darah saudara. Terus, udah gitu setelah saya ambil hasilnya, semuanya bagus saudara. Gak ada namanya sakit itu, semua saudara saya bagus seperti manusia normal. Tapi mama saya bilang begini, saya gak percaya sama dokter sini, banyak malah praktek katanya gitu. Akhirnya, kita putuskan untuk ke Singapura saudara. Saya biasanya di treatment di Glen Eagles, di Cancer Center, oleh dokter Freddy Thiel. saya kesana, saya tes, setelah besoknya, saya suruh kembali, karena kan harus nunggu, kalau cancer itu ya saudara. Saya udah mikir-mikir, kalau mukanya dokternya serius, berarti saya sakit lagi gitu. Tapi kalau mukanya berseri-seri, berarti saya gak sakit. waktu saya ketemu dia, dia bilang, dia welcome me, dia bilang, dia ngomong, it's amazing. Dia bilang, kamu ngapain di Indonesia? Ya kan? You totally heal. Ya, itu kebaikan Tuhan. Nah, setelah itu, dia ngomong begini, saudara, tapi, kamu harus apa? Check up setiap 6 bulan, karena cancer, itu biasanya, kembali, at any time. Nah, saya juga rutin, saudara, tapi puji Tuhan, sampai detik sekarang, semuanya terkontrol dengan baik, sehat, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih.